Intro Ya, seada salah satu berita terbaru di dunia entertainment ya Akhir tahun lalu yaitu tentang film Pan Disitu Hugh Jackman bermain jadi penjahat utama di filmnya sebagai bajak laut Bernama Black Bear ya Ini fotonya nih kayak gini Jadi itu ada perubahan Hugh Jackman untuk memerangkan peran penjahat itu sendiri Ini sesuatu yang baru buat Hugh Jackman karena dia jarang banget memainkan peran-peran antagonis Yang biasanya jadi Wolverine, terus jadi Ya pokoknya peran-peran yang jarang lah antagonis Ya Kalau peran antagonis yang paling lo suka siapa Desa? Faruq Aferro Oh lokal ya? Iya Kalau luar? Kalau luar itu ada... Oh, itu Itu loh, siapa? Siapa, siapa? Itu loh, siapa namanya? Ya itu loh, siapa ya yang gak tau? Oh iya ya Lalu gue sampe sekarang gak tau kenapa gue terkesan banget sama Joker Headledger Oh Gue baru kemarin itu nonton film superhero tapi bener-bener mencekam gitu Kok kayaknya setiap ngeliat gue kayaknya bawaannya ngeri gitu Iya iya Itu gila banget Kalo gue Raes Hai Tapi Gue lokal semua emang banyak orang Karena gue mendukung perfilman Indonesia Ya bagus, bagus, bagus Jadi gue support aktor-aktor Indonesia Bagus tuh dia Iya 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 Dia waktu di The Raid kan jadi ini kan jahat banget Jahat juga Antagonis banget Nah tapi kalo ngomongin The Raid ini ada satu aktor juga Memang tidak identik sama peran penjahat Tapi Ia pernah memainkan peran penjahat dengan sangat memorable Gue nonton filmnya The Raid 2 Iya Dia memainkan dengan sangat baik Dan juga ketika rumah darah dia menjadi seorang kanibal Psikopat Psikopat Please welcome Arifin Putra Tapi mungkin kita mau liat dulu cuplikan Arifin ya di film Rumah Darah Tadi yang film Sen bilang Kalo The Raid masih-masih hangat lah diingatan kita Tapi rumah darah Tapi gimana loh Caranya mendalami sebuah karakter peran kanibal Padahal jarang banget masa sekarang mungkin ya Tapi dia pernah bilang katanya lu sempat Untuk kanibal itu sih jempol gue berkurang dua sih Lu ambil makan sendiri Iya biar tau rasanya gimana Lu sempat riset katanya di Indonesia ternyata ada ya Bukan di Indonesia Jadi waktu itu emang Jadi begini kan ceritanya kanibal nih Gue kan bukan kanibal Gue gak ada keturunan kanibal Keluarga gue gak ada kanibal Sayangnya Gak pernah pengen jadi kanibal Gak ada Nia juga pengen jadi kanibal Terus? Gak tau juga sih Tapi akhirnya gue pengen riset Zaman sekarang ini masih ada gak sih Kanibal modern Bukan sebuah suku di pedalaman dimana gitu Tapi yang modern Ternyata ada di Jerman Di Jerman? Di Jerman Namanya Armin Maives Si orang ini Dia ke chat room Terus dia bilang ada yang mau dimakan gak? Beneran? Serius? Serius? Serius Terus gak ada yang jawab Selama dua tahun Tiba-tiba setelah dua tahun ada yang jawab Ya mau Ya udah akhirnya si korban itu Siapapun namanya Bilanglah namanya Desta gitu ya Si Desta itu Contoh ya contohnya Contoh Dateng ke rumahnya Terus akhirnya mereka minum wine dan lain-lain Si korban itu ditaruh di dalam bathtub Dikasih kayak suntikan gitu Terus ininya dipotong Biar darahnya pelan-pelan mengalir Terus yaudah Pelan-pelan dipotong Dikit demi sedikit Terus akhirnya ditongseng katanya Di Jerman ada tongseng juga ya Dan akhirnya ketahuan di freezer dia Dia ada daging 20 kilo Akhirnya setelah berapa tahun ketahuan Nah tapi pengadilannya bingung Mau adilin dia bingung Kenapa? Karena masalah si korbannya setuju Tuju untuk dimakan Tuju untuk dimakan Jadi tidak ada pemaksaan Tidak ada sesuatu yang ilegal sebenarnya Tapi akhirnya Mahkamah Konstitusi bilang Ya tetap kehidupan manusia di atas segala-galanya Dan itu karakter itu peran itu Lu ambil jadi inspirasi buat memainkan karakter lu Iya karena intinya kan begini Maksudnya walaupun gue gak setuju sama kanibal Tapi kan kalau gue memerankan kanibal Gue harus ibaratnya ngerti Kenapa dia ngelakuin itu Alasannya apa Lu riset dong orang itu? Gue riset Gue riset orang itu terus Abis itu ya palingan gue ngeliat Pas lagi di lokasi dan lain-lain Setiap kali ada manusia lewat di depan gue Gue ngeliatnya ibaratnya sapi Jadi sapi yang siap dipenggal Siap digoreng atau dibakar atau apapun itu Jadi pas gue lagi di lokasi Gue diem aja ngajak ngobrol siapa-siapa Setiap kali ada orang lewat Gue bayangin ini bunuh dia paling efektif kayak gimana ya Kalau gue lagi bosen paling asik kayak gimana ya Ini orang kok agak serem ya Dan musik yang didengerin juga penting juga Jadi kebanyakan dengerin Marilyn Manson Emang agak menggambu gitu sih Serem ya Oke kita agak sedikit Udah-udah Udah-udah Gue jadi laper nih ada makanan Ada snack ya Ada snack oke kita lihat Perhatian ya Arifin emang selalu antagonis mainnya? Enggak, enggak selalu Lost in Love gak antagonis ya? Itu gak antagonis itu banyak banget Gue nonton lagi film Lost in Love nih Gue suka film romantis Dia perperan baik sekali Logat Perancisnya tuh demi film ini Dia belajar dan akhirnya bisa merangkan Seperti orang Perancis beneran Ada rombong lo kan bisa ngomong sama Perancis Keske Fufule? Je... Bonjour 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 Comment talib? Keske... Apa? Comment ça va? Comment talib? Bien, merci Ça va bien, et toi? Ça va bien Ça va, ça va Ça va Comment tu t'appel? Oke Je tangan pantalon Soda, soda, song Lo gak apa-apa dikutak Ditanya amaknya siapa Udah yang penting ditanya pinter aja Ini tanah panjang Gue gitu tau-nya gitu Gue jawabnya begitu Gimana apalah? Ini ada info sekarang ada Mengenai tokoh-tokoh antagonis Yang akan disampaikan oleh Wah ini dia Detektif Dinata Silahkan Terima kasih Pak Purnomo dan Vincent Dan juga ada Arifin Ini ada beberapa hasil cimilikiti saya ya Penyelidikan Ya itu, itu dia Tentang beberapa pemeran-pemeran antagonis Ataupun yang memerankan tokoh-tokoh penjahat lebih tepatnya Yang pertama ada Christoph Waltz Dia adalah aktor asal Jerman Austria yang mengawali debutnya di Hollywood sebagai seorang penjahat di film Inggris Bastard Dia juga menjadi penjahat di film Green Hornet dan juga Three Musketeers Dan sekarang dia dikabarkan akan menjadi penjahat utama di film James Bond yang baru Saya suka sama orang ini Saya suka sekali dengan peran dia di Inggris Bastard Itu di Inggris Bastard kan scene awal itu kan panjang banget ya Tapi kita gak bosan ya nontonnya ya Oke berikutnya ada Arnold Foslow Namanya mungkin tidak terlalu familiar Tapi kalian pasti ingat dengan Em Holtup Dia adalah aktor yang memerankan si mumi penjahat Di serial film The Mummy Dia juga bermain sebagai penjahat-penjahat di film lain Seperti film G.I. Joe dan juga serial 24 Mukanya memang ada tampang-tampang membunuh berdarah dingin ya Berikutnya ada Christopher Lee Aktor yang dikenal sebagai pemeran Count Dracula di film Dracula yang dirilis pada tahun 1958 Dia juga berperan sebagai penjahat di berbagai franchise film besar Seperti Saruman di trilogi Lord of the Rings Count Dooku di Star Wars Dan juga antagonis utama di film James Bond The Man with the Golden God Ini pemerannya Saruman ya Iya Saruman Iya yang mainin Saruman Karena itu emang udah malem dingin Jadi ini Saruman Saruman Pak menurut penyelidikan saya itu namanya Saruman Gajah Duduk Pak Oh iya Itu beberapa informasi dari saya Nanti saya akan kembali lagi untuk penyelidikan selanjutnya Thank you Dekatik ginasa Kemarin juga baru sempat Keluar Supernova Ini di Supernova lu juga antagonis kan? Enggak Baik kok Iya enggak Ya baik ya Ketauan belum baca novelnya Peran yang lu gak pengen Lu gak mau deh itu apa? Peran yang gue gak mau Jadi apa gitu? Ada gak? Ah gue gak mau jadi ini Karena menurut gue Ah gak mau Kalau gue ditawarin jadi toko yang ngondek itu gue gak mau Vincent pernah ya? Saya dua villa Tapi itu kan aslinya Emang demen ya? Iya Emang gak acting itu Kalau itu pertanyaan yang bagus sih Gue belum kebayang sih Kalau sampai saat ini sih Beneran setiap peran sih gue Oke asal ceritanya bagus Perannya menantang ya kenapa enggak? Jadi bukan peran tapi lebih ke ceritanya ya? Cerita dan perannya juga gitu Tapi di Supernova lu Dan cerita si perannya itu Di Supernova sebagai seorang gay Kata lu sempat kesel meranin tokoh itu kenapa? Lu sumbernya salah Ah katanya gitu Iya sumbernya dari mana? Enggak ya? Enggak juga sih Eh keselnya nanti gue ceritain juga Ceritanya lumayan panjang nih Gak apa-apa Ada waktu gak? Ada 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 Enggak jadi Kalau peran gay udah sering ditawarin Tapi biasanya gue baca gue gak mau Karena menurut gue ini cuman Cuman gay biar ada peran gay aja Oke Tapi gak penting ceritanya si gay itu Kenapa dan lain-lain Kalau disini di Ini kan gue baca novelnya dulu Novel Supernova dari D.Lestari Dan disitu cara dia tulisnya Cara dia gambarinnya itu bener-bener Gila banget sih gitu Jadi pas Tiba-tiba gue ditawarin film ini Ya gue langsung bilang Nah ayo yuk kita jalanin gitu Nah keselnya Adalah pas kita lagi persiapan Lagi persiapan kan gue harus Ada proses reading Dengan lawan main gue si Hamish Daud Disitu si produsernya Dia selalu bilang Oke lebih deket lagi mukanya Lebih deket lagi Nah lu bayangin nih Tenang Tenang sabar Sini Mau Jadi nih Awalnya begini kan Lama-lama lebih deket lagi Oke Udah ya cukup ya Enggak lebih deket lagi Lebih deket lagi Nah kalau udah deket begini Suruh lebih dari 10 detik Lama-lama lu pengen tonjok kan orangnya Itu awal-awalnya kita Awalnya kayak gitu Awalnya kayak gitu Tapi lama-lama yaudah Akhirnya kita bilang Eh udahlah Kita buang ego masing-masing Kita coba bikin cerita yang sebaik mungkin Akhirnya deket-deketan udah gak masalah lagi ya Kita balik lagi ke peran Arifin waktu menjadi antagonis Gue pengen mengenang kembali pada saat Bengis-bengisnya dia Ketika dia melihat orang Seperti sate ayam Atau sate kambing Lu bayangin peran lu ini adalah antagonis Tapi lu harus bacakan lain-lain yang ada Yang akan kita berikan Tapi dengan karakter lu ini Nah Karakter yang mana nih? Karakter yang Percampuran antara derit Sama rumah darah Dan juga di rumah darah Oh beda banget itu Beda banget Lu lebih jahat mana? Di rumah darah apa di derit? Bengis Oh bengis ya Ya udah Bengis Tapi lu jangan senyum gitu Gue susah bungis nih Bentar Oke Lain pertama Sini Siap Jangan ketawa Sih pohon Pohon Ayo Lagi ya Lihat kemana Lihat kemana Lihat ke kamera situ ya Close Kamera Tolong Tolong Ini konsentrasi harus full ya Konsentrasi full ya Siap Kamera nyala disini Kiri sini Kamera disini Ternyata selera kita sama ya Aku juga suka dengan lagu Cowboy Junior Gue gak bisa Sudah banget sih Yang lainnya Sini Kamu keliatan cantik banget Aku seneng banget bisa jadi pacar kamu Saya pesen mie bakso nya satu ya Jangan pake sambal ya Saya gak suka yang pedes-pedes Wow ini bagus Ini Ini loh Angkat boleh sih Yang anget dulu Angget dulu Iya Jangan lupa minum vitamin C Nanti kamu saryawan Berarti Oke terakhir Terakhir Adra akan jahat begitu Kayak kita minum vitamin C Hei Hei sini Situ-situ Kamu juga sini Iya pak Ini Samping Samping Oke Pegang Aku takut ke WC sendiri ya Jadi tolong temenin aku ya Harifin Putra Luar biasa Kenapa Kenapa Oh penonton minta desta Desta Oh desta Satu line Satu line Satu line Tapi bukan dengan karakter antagonis ya Ini Karakternya adalah Playboy 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 Aisda Hai Hai Jangan lupa minum vitamin C Kamu juga Jangan lupa sikat gigi Terima kasih Terima kasih Harifin Putra Terima kasih Sukses Sukses buat Supernova nya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Supernova Sudah ada di bios Bios ke-bios kepesayangan anda Terima kasih Nanti kita balik lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih